Intro Hai apa kabar sahabat sodiak adi semua Terima kasih sudah adi di video kali ini Di kesempatan kali ini pemirsa semua Saya akan membacakan ada beberapa sodiak Yang akan memiliki keberuntungan yang sangat besar Tepatnya di tanggal 31 Mei tahun 2022 Apakah sodiak anda termasuk pemirsa Semoga saja iya Dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan Agar anda bisa beruntung Simak videonya selengkapnya Dan jangan di skip ya pemirsa Tapi sebelum itu saya ingin mengajak anda Untuk tetap selalu support channel ini Dengan cara mengklik like Dan juga subscribe bagi yang belum Dan jangan lupa juga pemirsa klik tombol share Agar anda bisa membagikan video positif ini Ke banyak orang Supaya bermanfaat juga untuk mereka Baiklah pemirsa semua Siapa saja kah sodiak yang beruntung tersebut Simak video kali ini sampai selesai Pertama-tama pemirsa dan teman-teman Yang bernaung di sodiak aries Hai apa kabar sahabat aries semua Ya kamu termasuk salah satu sodiak yang beruntung ya Pemirsa di tanggal 31 Mei ini Saya buka dulu pesannya Disini ada pesan dari kartu The Eight of Wands ya sahabat aries Dan disini satu lagi ada pesan dari kartu The Three of Pentacles Sahabat aries yang mensyaratkan Sepertinya di hari Selasa ya sahabat aries ya Tempat di tanggal 31 Mei Seperti hari sahabat aries Itu akan menjadi hari yang cukup sibuk Untuk kamu sahabat aries ya Hari yang cukup padat Kesempatan juga banyak ya Sahabat aries untuk bisa Lebih memperbaiki diri Dan juga hal-hal yang akan kamu Lakukan pun juga termasuk cukup padat ya Jadi hari ini sahabat aries Jadi pintar-pintar membagi waktu Dan tapi keberuntungan kamu sahabat aries Itu dalam hal pengalaman Dan juga experience ya sahabat aries ya Terbukti pekerjaan kamu Seberat apapun gitu ya sahabat aries Akan dapat dengan mudah kamu atasi Begitu juga sahabat aries Pertolongan akan datang dari Pihak-pihak yang tidak kamu duga sebelumnya Alhamdulillah gitu ya sahabat aries Bisa membuat kamu Bekerja lebih lancar Seperti itu amin Next sumirsa Zodiac yang beruntung kedua Di tanggal 31 Mei ini Atau teman-teman yang bernaung di Zodiac yaitu Taurus Hai apa kabar sahabat Taurus semua Terima kasih sudah ada di video kali ini ya Ya anda termasuk sebagai salah satu Zodiac Yang beruntung pemirsa Di hari ini Di tanggal 31 Mei ya Saya buka dulu pesannya Disini ada kartu dari Dari card Eight of Pentacles Seperti itu ya Dan disini ada kartu dari Hermit ya The Hermit Oke kartunya sendiri Mencerahkan sahabat Taurus Sepertinya kamu akan menjadi sangat intens ya Dalam hal komunikasi gitu ya Sahabat aries Atau mungkin Dalam hal menyampaikan Apa yang kamu rasakan Di hari ini Kepada orang lain gitu ya Sahabat Taurus Seperti itu Nah tapi sahabat Taurus Sepertinya semua pekerjaan kerja keras kamu Dan usaha yang kamu lakukan Akan berdampak Dan memberikan kesan yang diinginkan Gitu ya sahabat Taurus ya Jadi apa yang Kamu Ingin hasilkan Gitu ya Sahabat Taurus ya Dengan usaha yang sudah kamu tunjukkan Ternyata terbukti Berbanding lurus Gitu ya Sahabat Taurus ya Dan disini Dekat to the Hermit Yang mencerahkan sahabat Taurus Sepertinya Kamu mungkin akan Terlibat dengan kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Dapat Membuat kamu Silahnya Memperkaya pengalaman Gitu ya Di hari ini Sahabat Taurus Sedangkan yang kedua Keberuntungan yang kedua Berkat fokus dan juga Kekonsistenan kamu gitu ya Sahabat Taurus Dalam hal usaha terbukti Kamu akan menemukan jalan terang Untuk bisa mendapatkan Rezeki di hari ini Gitu ya Sahabat Taurus ya Ketimbang dengan orang yang lain Sedangkan untuk prediksi Zodiac yang beruntung ketiga Pemirsa Adalah teman-teman Yang bernaung di Zodiac Libra Hai apa kabar Sahabat Libra semua Terima kasih sudah hadir ya Kamu termasuk Zodiac yang ketiga Beruntung di tanggal ini Pemirsa Saya buka dulu pesannya Disini ada pesan dari Katu Judgment Ya Sumpah keputusan Dan disini ada pesan dari Katu The Hero Pad ya Yang misyarakan Sahabat Libra Sepertinya Keunikan kamu Akan menjadi Atau akan membuat kamu Mendapatkan perhatian Dan juga pujian Di hari esok Gitu ya Sahabat Libra ya Mungkin nih Sahabat Libra ya Kamu melakukan sesuatu itu Berhasil Melakukan sesuatu itu Terlihat beda dari yang lain Gitu ya Sahabat Libra ya Dan kamu melakukan Perubahan-perubahan tersebut Dengan sangat baik Gitu ya Sahabat Libra Begitu juga kamu Dapat mengorganisir Dan juga mengkoordinir orang Dengan baik Sehingga kamu dapat Peluang besar Untuk menerima pujian Dan juga Income tambahan Di hari ini Gitu ya Sahabat Libra Itu semua berkat usaha Dan kerja keras kamu Sebenarnya Gitu ya Sedangkan Katu The Hero Pad Ini misyarakan Sahabat Libra Sepertinya Kamu akan menunjukkan Minat dan bakat kamu Lebih di hari ini Gitu ya Sahabat Libra ya Dan orang lain Akan mulai mengapresiasi kamu Dan menganggap kamu Bahwa kamu adalah Sosok yang multi talenta Jadi kamu akan Termasuk orang yang mudah Mendapatkan perhatian Di hari ini Gitu ya Sahabat Libra Next Zodiac yang beruntung Keempat Pemirsa adalah teman-teman Yang bernahung Di Zodiac Scorpio Hai apa kabar Sahabat Scorpio semua Terima kasih sudah hadir ya Saya buka dulu pesannya Disini ada kartu The Nine of Wands Disini ada pesan Dari kartu The Moon ya Sahabat Scorpio Yang mengisyaratkan Sahabat Scorpio Sepertinya Kamu akan lebih Memperhatikan Penampilan kamu Di hari ini Oleh kartu Sahabat Scorpio Jika misalnya Hari ini ada Pemasukan tambahan nih Dari budget Ataupun dari Kerjaan sampingan kamu Kemungkinan nih Sahabat Scorpio Budget kamu Ataupun Penghasilan kamu Akan kamu gunakan Sekian persen Untuk perawatan Memperhatikan Penampilan Sahabat Scorpio Jadi kamu akan Lebih memperhatikan Penampilan kamu Bagaimana cara Kamu Sahabat Scorpio Dan Sepertinya Orang-orang pun Juga akan Mulai memperhatikan Kamu Sahabat Scorpio Karena semuanya Sahabat Scorpio Akan berjalan dengan Rapi dan baik-baik Saja di hari ini Sahabat Scorpio Dan beberapa Rezeki Yang kamu harapkan Sahabat Scorpio Dalam hal keuangan Sahabat Scorpio Ada beberapa peluang Di hari ini Akan ada pembayaran Jadi buat Sahabat Scorpio Yang mungkin Punya piutang Sahabat Scorpio Ada kemungkinan Pembayaran di hari ini Akan hadir Tetapi Untuk beberapa Sahabat Scorpio Sepertinya Akan terlibat Pada pengeluaran Untuk kebutuhan Diri sendiri Tetapi Tetap ada Pemasukan dari Sisi pekerjaan Sampingan Yang akan sangat Memungkinkan Terjadi Jadi Soal-soal Kondisi kawan kamu Cukup balance Di hari ini Sahabat Scorpio Sedangkan untuk Prediksi Sodiak yang beruntung Berikutnya Yang kelima Ada teman-teman Yang bernaung Di Sodiak Capricorn Hai apa kabar Sahabat Capricorn semua Kamu termasuk Sodiak yang beruntung Hari ini Pemirsa Saya buka dulu Pesan keberuntunganmu Disini ada pesan Dari kartu The Five of Cups Dan disini ada pesan Satu lagi Dari kartu The Sun Cukup bagus ya Sahabat Capricorn Yang saya harapkan Sepertinya Dalam hal Kehidupan Bersosialisasi Sahabat Capricorn Kamu jangan sampai Meremehkan Meremehkan Seseorang Karena meremehkan Seseorang Akan berakibat pada Kamu juga akan Diremehkan Sahabat Capricorn Dan kamu juga akan Sulit menemukan Sisi positif Dari setiap orang tersebut Jadi jangan Sesekali meremehkan Orang hanya dari Penampilannya saja Sahabat Capricorn Sedangkan di kartu The Sun Sini Miserakan Sahabat Capricorn Sepertinya Berkat komunikasi Yang bagus Sahabat Capricorn Dan kamu juga Mau menunjukkan Empati kamu Kepada orang lain Dan Silahnya Mampu kamu menunjukkan Sikap profesionalisme Kamu Terhadap klien Ataupun pelayanan Kamu terhadap Klien Sudah Sahabat Capricorn Menunjukkan bahwa Kemungkinan besar Di tanggal 31 Mei ini Sahabat Capricorn Kamu akan bisa menemukan Kunci sukses Kamu sendiri Jadi komunikasi Adalah kunci kamu Untuk bisa menyelesaikan Beberapa hal Yang terkait dengan Pekerjaan kamu Begitu juga Terkait permasalahan Yang berkaitan dengan Kehidupan sosial Seperti salah paham Dan lain sebagainya Sahabat Capricorn Jadi banyak hal Yang akan bisa kamu Selesaikan Ini sahabat Capricorn Yang pada akhirnya Akan membuat Hati kamu merasa Lega Seperti itu Sedangkan untuk prediksi Zodiac yang beruntung Keenam Pemirsa Teman-teman Yang bernaung Di Zodiac Aquarius Hai apa kabar Sahabat Aquarius Terima kasih sudah hadir Kita buka dulu Kartu kamu Sahabat Aquarius Untuk keberuntunganmu Disini ada kartu The Wheel of Fortune Roda keberuntungan Dan disini ada pesan Dari Kartu Dead Nah ini yang perlu diperhatikan Jadi sahabat Aquarius Sepertinya Kamu akan memiliki Kesan pertama Yang baik hari ini Baik di tempat kerja Di tempat usaha Ataupun dimanapun Anda beraktifitas Dan itu adalah Model kamu Sahabat Aquarius Untuk bisa mendulang Kesempatan emas Dan juga keuntungan besar Di hal-hal Yang sudah kamu sukai Seperti itu ya Hanya saja Sahabat Taurus Disini ada Kartu Dead Kartu Dead ini sendiri Maksudakan Sahabat Aquarius Sepertinya Kamu harus lebih Memperhatikan Penampilan Karena yang namanya orang Walaupun kita mengatakan Bahwa penampilan Adalah hal yang kedua Tapi yang penting adalah Kepribadian Tetapi Kepribadian yang baik Jika didukung dengan Penampilan yang baik Kesan pertama yang baik Sahabat Aquarius Itu akan jauh Lebih mudah Diingat oleh orang Dan jauh lebih mudah Berkesan Dan jauh lebih Memungkinkan Untuk bisa mendapatkan Kesempatan emas Atau peluang emas Tersebut Lebih besar Sepertinya Sahabat Aquarius Oleh karena Sahabat Aquarius Perhatikan kesan pertama Yang kamu lakukan Jangan sampai melakukan Kesan pertama yang buruk Seperti dia Kepada orang lain Di hari ini Dan secara keseluruhan The Wheel of Fortune Mesyaratkan Suasana hati kamu Sangat bahagia Luar biasa sekali Sahabat Aquarius Untuk Zodiac Untuk Zodiac yang beruntung Ketujuh Pemirsa adalah teman-teman Yang bernama di Zodiac Peace Jazz Apa kabar Zodiac Peace Jazz semua Terima kasih sudah hadir Saya buka dulu pesannya Di sini ada pesan dari kartu The Two of Sword Dan di sini ada pesan Satu lagi dari kartu The King of Sword Yang mencerahkan Zodiac Peace Jazz Sepertinya Besok Anda akan menjadi Sosok orang yang Kreatif Zodiac Peace Jazz Tetapi dari sisi keuangan Zodiac Peace Jazz Sepertinya masih balance Tapi cukup bagus Sahabat Kesernya Masih sebatas wajar Jadi pemasukan income Masihkan tetap ada Khususnya buat Sahabat Peace Jazz Yang wira usaha Seperti itu Tetapi Pengeluaran pun juga Akan hampir balance Dengan pendapatan Yang Anda dapat Oleh kartu Sahabat Peace Jazz Pinter-pinter mengelola Ayah sahabat Peace Jazz Supaya semua aspek Kebagian Budget yang seharusnya Sedangkan di sini Ada kartu The King of Sword Yang mencerahkan Sahabat Peace Jazz Sepertinya Mengendalikan hati Dan pikiran Jadi penting sekali Untuk kamu di hari ini Sahabat Peace Jazz Mengindarkan diri Dari tindakan-tindakan Emosional Yang tidak bermanfaat Seperti dia Kamu harus bisa Pandai mengendalikan Hati dan pikiran kamu Baiklah pemirsa semua Itu dia 7 zodiac Yang memiliki kans Keberuntungan Yang cukup tinggi Di tengah 31 Mei 2022 Ini di akhir bulan ya Pemirsa Sebelum kita meranjak Ke bulan Juni 2022 Sekali lagi pemirsa Terima kasih Sudah ada di video kali ini Jangan lupa Untuk tetap support channelnya Dengan cara mengklik like Dan juga subscribe Bagi yang belum Dan jangan lupa juga pemirsa Klik tombol share-nya Agar Anda bisa Membagikan video positif ini Ke banyak orang Sehingga Membantu mereka Untuk bisa termotivasi Dan pantengin terus Channel zodiac.id Karena setiap harinya Ada selalu video baru Yang berbeda Seperti itu ya Sekali lagi pemirsa Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Salam sukses untuk Anda Dan semoga lancar rejeki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!